Oke lor, jangan sampai salah pilih dalam membuat USB bootable Windows Pahami dulu mode BIOS kita legacy atau UEFI Supaya nanti tidak terjadi masalah ketika install Windows-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilu Jeng Sumping Saya Dayana Dulur-Dulur di channel Kang Asep Sunardi Channel tutorial seputar komputer dan kegiatan pendakian Kalau kita salah memilih mode BIOS pada bootable USB kita Maka akan terjadi masalah seperti ini Yaitu tidak terbaca oleh BIOS-nya Ataupun masalah seperti ini Yaitu tidak bisa melanjutkan untuk penginstalan Windows 10 di laptop kita Oke untuk cara yang pertama ini kondisinya Misalkan laptop kita masih bisa membuka halaman tampilan seperti ini Masih bisa dioperasikan Nah caranya untuk mengetahui yaitu kita tekan tombol Windows dan huruf R Kemudian kita tuliskan disini MS-info32 Nah disini ada keterangannya Yaitu mode-nya adalah UEFI BIOS mode-nya adalah UEFI Nah ini adalah cara yang pertama Kalau misalkan komputer kita atau laptop kita masih bisa dibuka Oke lanjut cara yang kedua Kita bisa juga mengetahui mode BIOS kita itu dari proses booting kita Jika tampilannya seperti ini kotak ya Dan ada gambar Windows-nya Nah berarti kemungkinan besar itu masih menggunakan mode legacy Nah jika tampilan booting kita masih ada tulisan Sesuai laptop kita atau merk laptop kita Misalkan saya Lenopo, ada juga Dell Ataupun yang lainnya Acer, Asus ataupun yang lainnya Nah kemungkinan besar itu adalah mode UEFI Jika komputer kita memang tidak bisa masuk ke halaman Windows Berarti kita pakai cara yang ketiga Yaitu cek melalui BIOS-nya langsung Kalau misalkan sudah termasuk UEFI Disini ada keterangannya UEFI boot Kemudian Kalau misalkan untuk masuk ke menu BIOS-nya sendiri Kita bisa menggunakan Escape atau F1, F2 sampai F12 Ataupun tekan tombol delete yang ada di keyboard Sesuaikan dengan merk laptop kita Nah kalau misalkan sudah mode UEFI Tampilannya dia seperti ini Semakin keren Ini sudah bisa digerakkan menggunakan mouse Jika pada menu boot tulisan legacy paling atas Berarti laptopnya atau komputernya direkomendasikan Untuk menggunakan mode legacy Begitupun sebaliknya Oke terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe